Ya terima kasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang bisa dibantu? Ya gini dong Miss Mbak jangan deket sama kipas, Mbak Kipasnya gerubuk-gerubuk Gak dengar suaranya Gerubuk-gerubuk dia Gimana Miss? Gimana Miss? Oke sudah ada yang bisa dibantu? Ya gini dong Miss Kan kemarin dari tahun 18 Ya itu pinjam uang saya Sebentar, sebentar Sama yang tau kan setiap kali telepon masuk ke saya Secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube Sama di Facebook Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama kamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta tiktok Kenapa sayang? Oh bener 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 Terima kasih Terima kasih Gini Ya sebenarnya gini Saya percaya dia itu Karena iparnya itu saudara sepupu saya Oke ini tentang apa ini Bu? Sebenarnya Bu? Utang piutang Utang piutang Utang piutang Oke utang piutang terus? 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 itu cuma ibunya, ibunya, di posisinya di luar Jawa, terus saudara saya yang sepupu saya bilang gini, Mbak, sampai ke sana mungkin ya tercuma, suaranya dihanya sekarang posisinya nggak di rumah di kendari, dengan awasi selatan. Sekarang lu, Mbak, mis, aku sekarang menghubungi juga nggak bisa, menghubungi Facebook juga nggak bisa, WhatsApp juga nggak bisa, oke sebentar, sebentar, sebentar. Semen telpon dari mana ini, Mbak? Semen dari mana? Saya ini dari Singapura sekarang. Kamu di Singapura? Terus yang punya hutang itu saudaramu sendiri, terus kamu telpon di Hongkong. Lah bagaimana Miss Yuni bisa bantu, sayang? Gini, Miss. Soalnya apa, Miss? Dia itu cuma janji-janji, misalkan gini, Miss. Kan saya posisinya di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Kan saya kemarin lihat Miss Yuni, ini, waktu, apa itu, itu masalah, siapa itu ya? Itu waktu, yang si Duarjo itu loh Miss, yang si Duarjo itu loh. Saya itu ikut nangis. Ikut nangis aku, Miss. Terus, Miss Yuni bilang, ya siapa saja yang punya masalah. Tolongin bunyi saya kalau mau minta tolong gitu. Saya nangis sendiri, Miss Yuni waktu itu. Waktu, tapi saya hanya jujur, Lelai Tawang. Saya yang berbuat apa-apa tidak. Bukan masalah itu. Yang saya bahas cuma hutang-piutang. Oh gitu aja. Kalau saya habis. Oke. Nih, kalau Miss Yuni bilang, Miss Yuni bisa bantu apa saja. Tapi tentang hutang-piutang, Miss Yuni nggak bisa bantu, sayang. Hanya hutang-piutang, karena kan waktu perjanjian hutang-piutang itu Miss Yuni nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Nah itu saudaramu sendiri aja bisa membohongin, sayang. Apalagi orang lain. Bener nggak, sayang? Utangnya berapa? Utangnya berapa? 4.500. Uang Indonesia itu berapa, sayang? Hampir 50. 50 apa? 50 juta. Oke, 50 juta. Nah, sekali lagi nih Miss Yuni selalu bilang, ada apapun kalian boleh cari saya. Tapi kalau masalah hutang-piutang kan Miss Yuni nggak tahu perjanjian kalian seperti apa. Bener nggak sih? Nah itu saudara sendiri loh. Itu saudara sendiri. Coba dibicarakan baik-baik aja. Daripada di media sosial kan rame toh. Saya tidak, saya tidak, saya nggak mau di media sosial kan Miss. Bukan, ini kan sekarang di YouTube. Masuk YouTube, sayang. Ini kan masuk YouTube. Di Koi, saya ikut itu. Uang saya 21 juta masuk. Oh, samanya juga. Saya ikut. Makanya saya ikut. Oh, kamu juga termasuk investor Koi itu. Koi, Koi ya. Saya 21 juta. 21 juta lebih lah. Nah kamu dari Singapura kok bisa joinan Koi itu gimana? Ini ceritanya. Kan yang dekat sama Ana Nirwana sama Eki Tari itu kan masih di Singapura di Hong Kong Miss. Terus? Tapi dia, tapi dia saya nggak sebut namanya ya Miss. Dia itu ikutnya banyak. Ikutnya banyak tapi rumahnya dia itu dekat yang pengelola. Dekat pengelola sama dekat Siti. Sama dekat yang di sana lah maksudnya gitu. Padahal tetap baik sekarang dia udah nggak mau ikut. Nggak mau ikut komen. Mungkin ya, cuma kita nggak seusun ya Miss. Uang segitu lho, hampir 1M lho. Dia saja tapi dia sekarang nggak mau komen kira-kira. Kan sekarang sudah dekat join sama Siti Amina. Sekarang dia sudah buka Koi di rumah sendiri. Ini dengar-dengar gitu. Terus rumahnya dekat. Dekat Andra yang pengelola itu. Gitu lho. Nah saya dia jam dia. Untung Miss. Aku belos. Suruh ikut 20 juta itu langsung transfer ikut. Untung nggak ter-transfer loh. Terus, tapi saya memasukkan uang 4 juta. Tapi ke lantaran dia lah. Lantaran temanku yang di Onggok itu. Tapi belum sampai dimasukkan ke Koi. Tapi ya, saya nagainya ke teman saya itu. Sampai baru 3 tahun uang 4 juta itu. Baru dikembalikan. Temanku yang ngajak saya itu. Tapi dikembalikan. Baru tahun kemarin ini. Tahun 19 sampai tahun 2022. Baru kembali. 4 juta. Tapi yang tertahan di Koi. Sekitar 21. Lebih lah. Lebih lah. Sikit lah. Gitu macam. Itu ceritanya Miss. Jadi sampai Miss dibohongi. Dibohongi saudara. Dibohongi Koi juga. Gitu maksudnya sama ya? Iya. Iya. Iya Miss. Iya. Iya itu Miss. Gitu lho. Oke. Jadi. Lihat Miss. Miss itu dia. Paktu dia. Itu aku nangis aja. Terus. Gimana yuk. Aku bilang gitu. Dalam hati saya. Seperti itu. Ngerti. Dan ini. Masalah Koi ini kan. Saya baru dapat informasi ini kan. Kemarin saja. Jadi saya sendiri itu masih. Masih belum jelas. Baru baca-baca aja. Saya pribadi belum tahu nih. Bisa berjanji membantu. Seperti apa dan bagaimana. Bantu saya doa aja. Agar saya tetap amanah. Terus saya kenal orang-orang tertentu. Yang bisa membantu. Ya. Insya Allah. Insya Allah Miss. Ya. Terima kasih. Dan saya minta maaf juga. Karena saya tidak bisa membantu. Utang-piutang dengan keluarga. Karena itu adalah keluarga dekat. Nanti. Nanti saya. Dengan cara saya sendiri. Oke. Saya tahu dari Miss. Miss seperti ini. Saya tahu. Oke. Nanti Miss. Oke. Siap. Terima kasih. Jami. Terima kasih. Jami. Ya saya. Jami. Terima kasih. Jami. 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 Terima kasih. Jami. Terima kasih. Oke. Doa yang baik akan kembali pada yang punya. Waalaikumsalam. Jami. Oke. Oke. Saya tidak. Saya tidak tahu nih video saya sampai ke Singapura. Saya usahakan terima kasih pada orang-orang yang berada di Singapura. Anda menonton saya juga. Karena. Seperti yang saya katakan bahwa. Sebenarnya. Target. Target saya hanya Hong Kong saja. Tapi. Saya tidak menduga. Ini videonya sampai ke Singapura. Malaysia. Hong Kong. Taiwan. Macau. Dan Korea. Serta Jepang ini. Sangat. Sangat. Apa ya. Diluar dugaan saya pribadi. Jadi. Buat teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak. Terima kasih. Yang sudah memberikan nomor saya pada siapapun. Karena nomor saya ini terbuka buat siapapun. Dan. Buat teman-teman. Pesan sekali lagi. Saya tidak mengurusi tentang utang piutang ya. Jadi. Sekali lagi. Saya bukan debt collector. Saya juga bukan tim penakut utang. Dan. Saya juga tidak bisa menggandakan uang kalian. Kalau masalah utang piutang. Bagaimana cara antifisipasinya. Jangan ngasih pada siapapun. Dengan dalih apapun. Ya. Kalau uang sudah keluar dari kalian. Itu. Bukan milik kalian lagi. Jadi. Kalau kalian sudah merasa bahwa. Ah. Uangku di payco. Payenem. Paycan. Sekian juta. Sekian juta. Itu sudah tidak ada gunanya. Itu sama aja. Uangmu sudah tidak ada. Jadi. Jangan terlalu mengharap. Uangmu itu. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup baik. Dan terima kasih. Bye bye.